Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya Kang di channel sahabat Oke jadi hari ini Kang Ki lagi ada di kecamatan Cilebar tepatnya di Kabupaten Karawang di atapan Kang Ki ini sekarang lagi ada di perbatasan dua desa ya jembatan yang menghubungkan dua desa yaitu Bur dan Mekarko Haci di dusun Jarung 2 nah jadi Kang Ki hari ini mau main ke sahabat Kang Ki tepatnya di Jarung 2 kawan-kawan ini mempunyai iguana ya kawan-kawan juga penasaran kita langsung aja ke rumahnya sahabatnya Kang Ki oke ya jadi di Jarung 2 ini masih di pembentuk apa ya namanya perkampungan jadi sahabat Kang Ki mudah-mudahan hari ini ada di rumahnya kita bisa tahu hewan apa aja yang dia miliki lalu kita selesai kita udah sampai yuk kita langsung aja ke temennya di walaikumsalam nah oke kita udah bareng sama Kang Gunawan gimana kan kabarnya Alhamdulillah sehat ini hewan apa ini ini namanya iguana ini Kang Gunawan ya Kang Gunawan ini adalah seorang reptil bisa digunakan seperti itu Alhamdulillah sekarang udah punya jabatan khusus di tempuran di tempuran di tempuran di tempuran di tempuran di tempuran dari komunitas yang berada di tempuran mungkin komunitasnya bisa disebutin atau enggak boleh silahkan komunitas apa Kang Gunawan namanya komunitas Annalola Annalola itu animal jadi di bala yang baru masih baru-baru ini juga sih Kang baru terbentuknya karena berhubungan ada tempat wisata daerah tempuran kebon jati jadi kita menfaatkan buat jadi-jadiin komunitas jadi itu ya mungkin ini ada yang menarik yang sahabat Kang Gunawan ingin ceritakan gitu ya tentang hewan yang saat ini dibawa sama Kang Gunawan yaitu hewan iguana nah mungkin untuk spek dan jenis-jenisnya Kang Gunawan bisa jelasin kan ini namanya Grand Iguana ya jadi Grand Iguana ini termasuk jenis kadal ya jadi termasuk jenis kadal bukan berarti karena ini asli Indonesia tetapi ini asli dari luar negeri nah bukan hanya dari segi warnanya saja hijau tetapi banyak juga variannya ada Grand Iguana ada Red Iguana bahkan sampai yang biru juga ada gitu tergantung jenisnya tergantung jenisnya ada jenis Columbia atau jenis berasal dari Amerika nah itu kan dari spek Iguana ya Kang nah untuk hewan Iguana ini untuk habitatnya itu terancam atau dilindungi gimana Kang? kalau daerah aslinya sih dari Amerika ya itu tidak dilindungi karena bukan tidak dilindungi ya ada sebagian yang dilindungi juga karena belum tentu daerah sana juga Iguana ini banyak enggak jadi tergantung daerah-daerahnya juga sih kayak gitu terkadang ada yang tergantung dari daerahnya juga sih kalau dari Indonesia memang sudah dilindungi karena ini bukan asli dari Indonesia oh iya sahabat-sahabat Kauji ini penasaran untuk Iguana itu untuk cara pengeliharaannya gampang gak sih kalau masalah pengelihara Iguana sih sebenarnya gampang banget karena ya gampang terus simpel juga cara makannya jadi kalau kita kasih makan bukan dari dagingnya ataupun penelihara karnifora makanya herbivora dia hobinya itu suka makan daun-daunan kadang buah-buahan seperti pepaya dan cara kasih makannya pun kita meliharaan juga boleh kalaupun itu udah cingat nah untuk Iguana yang Kang Gunawan pegang ini kira-kira kalau misalkan disimpan ke bawah itu lari lari gak? tergantung sih kalau biasanya kalau misalkan ada suara-suara berisik atau melagetkan melaget dia pasti lari kalau diam-diam biasanya anteng sih gak jadi masalah nah untuk habitat di alamnya lebih dominan di bawah atau di atas pohon? dia lebih cenderung hewan arboreal atau aktifnya di atas pohonan dibandingkan di bawah ya kalau misalkan dari habitatnya dia cenderung di atas atas pohonan kalau misalkan di alam kan kita lihat buas ya bisa dibilang buas misalkan menemui hewan ini di alam itu apa yang harus kita lakuin? kalau misalkan dari jenis Iguana ataupun Kadal Iguana juga sebenarnya dia lebih cenderung menghindar manusia sih lebih cenderung dia menghindar manusia ketika manusia itu masuk ke habitatnya gitu tidak atau lain dengan biawak mungkin bisa lebih menyerang bisa lebih aktif kalau Iguana lebih menghindar lebih melarikan diri ketimbang dia melawan musuhnya ataupun orang menghindari diri dari manusia dari manusia Iguana ini Kauki sering lihat di kebun-kebun atau di halaman itu ada juga kecil yang seperti Kadal itu maksudnya Iguana juga kalau itu bunglon ataupun kalau tes kalau dari bahasa-bahasa orang sini itu kalau tes ya emang termasuk Kadal juga bukan dari spesies Iguana bukan satu keluarga juga satu spesies cuman beda jenis doang ya kayak gitu jenis kadal-kadalan juga namanya tadi ya penjelasan mengenai cara perawatan Iguana nah mungkin kita penasaran untuk kanggunawan nih yang cara reptil cuma hari ini yang dibawa tuh adalah Iguana nah untuk kanggunawan sendiri nih pet yang punya dirumah tuh apa aja ya ada kalau saya sih lebih ke hewan-hewan ini ya kayak di sekolah-kelah kita biawa kayak toke itu aja sih itu juga bukan dua ekor banyak jadi banyak juga ya apa tuh hewan-hewan di rumahnya kanggunawan ada toke biawa dan juga Iguana mungkin ada juga ular nah untuk sahabat kangguji yang mau bertanya bisa langsung kunjungi app-nya kanggunawan yaitu di gunawan lege atau bisa langsung main ke tempurannya atau kanggunawan juga sering nongkrong setiap hari minggu atau bahkan tiap hari di tempat wisata Jati Dipala di mana kah di Desa Sumberjaya Kecamatan Tempura ya Desa Sumberjaya Kecamatan Tempura seperti itu nah itu informasi dari cara perawatan Iguana ya oke mungkin cukup sekian ya kunjungan kangguji hari ini bareng kanggunawan dari tempuran terima kasih atas waktunya mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang ada di rumah oke cuma mengingatkan saja terima kasih yang sudah menonton dan juga sudah subscribe di channelnya sahabat kangguji kalau misalkan belum silahkan berkunjung dan subscribe di bawah ini setelahkan like dan komen juga di channel sahabat kangguji oke terima kasih kanggunawan atas waktunya oke siap sama-sama oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati